Pemirsa laga final sepak bola yang memperebutkan Piala Bupati Semarang, Jawa Tengah berakhir ricuh. Supporter yang menyaksikan pertandingan masuk ke lapangan lantaran kecewa dengan keputusan wasit. Laga final sepak bola bener bersatu Cup 2024 yang mempertemukan tim Putra Bakti Patemon, Kabupaten Semarang, melawan Arafi Ampel, Kabupaten Boyulali, tiba-tiba ricuh. Supporter dan pemain yang kecewa dengan keputusan wasit merangsek ke dalam lapangan dan meroyok wasit. Jumlah masa yang begitu banyak sempat membuat aparat keamanan kewalahan. Untung wasit berhasil dibawa ke pinggir lapangan dan mendapat pendungan. Kericuan bermula saat wasit bernama Ridwan Prajitno memberikan hadiah penalti untuk Arafi. Namun ternyata pendukung lawan tak terima dan tiba-tiba mengeroyok wasit. Akibat kejadian ini, satu wasit lain bernama Hadis Rosso juga mengalami luka di bagian dada dan kepala. Tak terima dikeroyok, kuasa hukum wasit mengadukan tujuh pemain yang diduga menjadi pelaku pengroyokan ke polisi. Ada pemeriksaan saksi, saksi-saksi di Polres Semarang. Sudah didampingi oleh rekan kami juga, Mas Lugut. Sedangkan kami nanti selepas dari sini akan mendampingi korban yang akan diperiksa oleh teman-teman penyidik dari Kabupaten Semarang. Kalau dugaan pelaku itu siapa? Dugaan pelaku untuk sementara ini, para pemain yang sempat kami identifikasi, karena kami mengetahui, itu adalah para pemain-pemain profesional. Dari Liga 1, Liga 2, bahkan ada yang sudah pensiun, kalau kita sebut itu sebagai legend timnas ya bisa. Dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Jurnalis NTV, Dikritifani Badi, Melaporkan.